Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tujuan korban ini adalah untuk mencari pekerjaan di pekan baru dan juga menengok keluarganya yang ada di Bukit Tinggi Namun korban pada saat di Hotel Holiday katanya sih iseng-iseng atau ada setan lewat ingin memesan teman kencannya melalui micet Setelah dipesan micet tersebut akhirnya melalui micet itu akhirnya disepakati dengan harga 400 ribu untuk sekali kencan Pada saat di foto aplikasi tersebut memang luar biasa gitu kata korban ya sangat cantik sekali Namun pada saat datang ternyata yang datang bukannya cantik tapi ganteng alias wanita pria Setelah itu karena korban kecewa akhirnya korban meng-cancel untuk tidak jadi bergencan Namun pada saat meng-cancel tersebut si waria atau alias bunga tadi meminta uang tolak sebesar 400 ribu Dan juga meminta uang transportasi sebesar 200 ribu Karena pelaku, ulangi karena korban itu takut si bunga sudah menelpon kawannya Dan juga kawannya juga sudah menghampiri sebanyak dua orang ke kamarnya dengan cara mengetuk-ketuk Dan salah satu pelaku mengatakan bahwa baik-baik kok ya, awas jangan macam-macam Akhirnya pelaku men-transfer uang itu ke rekening, ulangi korban men-transfer uang sebesar 400 ribu ke rekening atas nama daerah Puspita Ini kita akan tidak lanjutin lagi di mana daerah Puspita Kemudian tidak cukup dengan itu, si pelaku juga atau alias bunga juga minta uang transport sebesar 200 ribu kepada korban Jadi total kerugian dari korban sebanyak 600 ribu Setelah kejadian itu, korban mendatangi resepsionis Kemudian melapor ke posek 50 Karena tujuan melapor karena korban ini orang luar daerah dan takut Tiba-tiba nanti dihadang oleh kawan-kawannya si bunga tadi Kemudian setelah melapor ke posek 50 Tidak butuh waktu lama, selang beberapa jam Akhirnya kami berhasil 5 menit Akhirnya kami bisa mengamankan 3 orang pelaku Terima kasih telah menonton!